Pemirsa, saat ini para peserta ospektren Universitas Nurul Jadid sedang mengikuti kegiatan icebreaking. Kegiatan icebreaking ini dilaksanakan sebelum mengikuti pematerian, dilaksanakan di aula Universitas Nurul Jadid. Kegiatan icebreaking ini berdurasi sekitar 15 menit, dilaksanakan sebelum pematerian dimulai. Tujuan sesi icebreaking adalah melatih mental serta menghibur para peserta orientasi pengenalan kampus dan pesantren ospektren 2018. Terdapat beberapa yel-yel dan salam sapa yang harus dihafal oleh peserta ospektren. Sesi icebreaking juga mengharuskan para peserta hafal lagu-lagu wajib diantaranya Mars Nurul Jadid, Indonesia Raya, Yalal Waton, Revolusi, dan Darah Juang. Pada ospektren 2018 ini, ada lagu-lagu yel-yel terbaru yang berjudul Meraih Berkah. Lagu ini mengcover dari lagu Via Valen yang booming di ASEAN Games saat ini. Irma Zahra, selaku ketua panitia icebreaking mengatakan bahwa diangkatnya judul Meraih Berkah tidak luput dari tujuan ospektren sendiri, yakni untuk memperkenalkan kampus beserta pesantren. Di dalam lagu ini juga disisipkan pesan untuk mengharap barokah dari pengasuh dan pengabdian tanpa pamrih bagi pesantren. Terima kasih telah menonton! Kita menggunakan judul itu Meraih Berkah dan kita mengcover lagu dari lagunya Via Valen, Meraih Bintang. Karena saat ini kita lagi booming-boomingnya ASEAN Games kan, ASEAN Games yang dimana tuan rumahnya adalah Indonesia sendiri. Jadi kita mencari lagu yang lagi booming didengarkan oleh seluruh halayak, seluruh pihak, dan dimanapun saya rasa lagu ini sudah sangat viral. Jadi kita tinggal mengcover kata-katanya menyesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini. Yakni bagaimana mereka ditunggu-tunggu sebagai calon Mabadi Unuja. Calon Mabadi Unuja mengikuti Ospek Tren 2018 yang berkeadaban. Serta di sana di lirik itu saya selipkan kata-kata kalau ngabdi tanpa pamrih, kerja ikhlas dan teliti. Jadi bagaimana mereka itu agar paham dan sadar kelubuk hati yang paling dalam bahwa kita di pesantren, sekalipun tidak mondok, tetap kuliah di pesantren, maka mereka harus mengabdi karena kita punya kiai. Jangan lupa berdoa untuk kiai, agar apa? Agar Ridho Ilahi menyertakan suatu berkah kepada kita semua. Hafizul Ahkam, salah satu peserta Ospek Tren saat ini juga mengatakan bahwa Ospek Tren Universitas Nurul Jadid 2018 penuh dengan tantangan, namun juga mengasihkan, karena kampus Universitas Nurul Jadid mempersiapkan mahasiswanya dengan sebaik mungkin. Saya itu sangat menegangkan, tapi asyik, seharusnya mendidik lah gitu. Mungkin ya memang sudah dibikin sepupus mungkin gitu kan, bagaimana cara mendidik para mahasiswa baru mencetakkan darah-kadar penerus yang lebih baik lah gitu. Diana Khairia, Wardatul Fridausia, Kabar Unuja, melaporkan.